Kita ke informasi lainnya pemirsa, diduga sopir ugal-ugalan, sebuah truk muatan 7 ton tebuh terguling di perempatan jalan di Kabupaten Ngawi. Arus lelintas sempat macet karena muatan truk tumpah ke jalan. Seperti inilah kondisi truk yang dikemudikan oleh Alfie Tarwanto, warga Desa Japoh, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, setelah terguling di perempatan Tiara, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Truk bermuatan 7 ton tebuh terguling saat hendak berbelok dari arah Solo menuju ke Madiun. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, hanya saja arus lelintas menjadi macet karena muatan truk tumpah di tengah perempatan jalan raya. Menurut Alfie, diduga ban truk kurang angin saat hendak berbelok ke kanan menuju Madiun sehingga truknya langsung terguling. Polisi yang datang ke lokasi mengatur arus lelintas baik dari arah Kota Ngawi menuju Madiun dan dari arah Solo menuju Surabaya. Ceritanya tadi gimana mas kalau bisa truknya terguling ini mas? Tentang jua pak, mau bilang anak mau ke petiun, kayaknya ini kurang angin pak. Terus terguling ya pak? Tentang jua. Ini muatan apa ini mas? Tepu pak. Dari mana mau kemana itu? Dari serakin mau ke petiun, terjuaku. Itu berapa ton mas? Kira-kira tujuh ton pak. Setelah terguling apa yang mas lakukan tadi mas? Setelah terguling ya pak? Ya, langsung ke mingkir ini pak. Selari ya mas ya? Iyalah selari. Selari.